Yandri Prisky Aleska Alex memasuki lobby kantor menuju ruangannya melewati lip yang memang dihususkan untuk CEO Dikuti Arya dari belakang dengan wajah sama 11-12 dengan kritis Pagi yang mencekam bagi Arya karena sang bos yang kelewatan bucin Berubah menakutkan dengan hawa membunuh membuat siapa saja merasa tercekik Termasuk Arya yang masih setia mengikuti sang bos dari belakang Tugasmu bagaimana? Sudah bos, saya letakkan di meja anda Bagus, kamu boleh ke ruanganmu siap-siaga Dingin bin datar, Alex memasuki ruangannya meninggalkan Arya yang bingung dengan ucapan sang bos Arya kembali ke ruangannya sendiri Seperti yang diperintahkan meski tidak mengerti maksud bosnya yang bersiap-siaga Memang akan ada apa? Pikirnya Alex duduk di kursi kebesarannya Dirinya melihat sebuah map coklat yang sedikit tebal Berada di atas mejanya Perlahan Alex membuka dan membacanya secara teliti Entah berapa lembar yang dia baca hingga dirinya mengumpat karena sepertinya tidak ada celah sama sekali dengan pria itu Siapa dia mengganggu istriku? Lihat saja jika dia berani berebut tenganku Dasar pria brengsek Empatnya terakhir Arya? Siap bos? Arya masuk ke ruangan Alex Jadi ini maksudnya siap-siaga? Ya ampun Baru tadi aku membersihkan semuanya sekarang Lihatlah Batin Arya Apa mau saya kirim ke Atlantis? Nah ada yang sangat mengintimidasi juga tatapan seperti sebelumnya Kalau ingin membunuh orang kenapa harus saya jadi korban bos? Tentunya itu hanya dalam hati jika tidak dipastikan napasnya melayang Tidak bos Membereskan berkas-berkas yang berserahkan Awasi orang ini apapun itu laporkan padaku Baik bos Tanpa bertanya Arya mengangguk Sabar-sabar demi gaji bulanan dan bonusku Batin Arya setelah selesai dirinya langsung keluar sambil membawa berkas tadi Lanri Piski Aleska pemilik sekaligus CEO Aleska Group Seorang pengusaha muda yang berbakat di berbagai bidang Orang yang kekayaannya tidak akan habis meski ke 10 turunannya Karena bisnisnya ada di mana-mana Namun dibandingkan dengan Deluxis Group Aleska berada di urutan kedua setelah Deluxis Tok tok masuk Bos ada berita yang ingin saya sampaikan 5 menit ditanya Ada yang menyelidiki identitas bos Ian menghentikan pekerjanya merasa tertarik Siapa? CEO dari perusahaan Deluxis Group Tuan Alex Biarkan saja Ucap Ian pada anak buah Aku ingin tahu kenapa rekan bisnisku itu menyelidikiku Batin Ian Baik bos Hendak pergi namun diurungkan dengan ucapan sang bos Selidiki CEO itu sepertinya baru kemarin kita membahas tentang kontrak kerjasama Baik bos Satu jam dari sekarang bos akan menerima laporan saya Keluar Tanpa menjawab anak buahnya sudah keluar dari ruangan Ian Apakah ini ada hubungannya dengan gadis kecilku? Ataukah hanya perasaanku saja? Aku ingin tahu siapa laki-laki yang bersama gadis kecilku Batin Ian Ian menghentikan pekerjaannya Moodnya Seakan buruk sekarang dengan pikiran yang bercabang Satu sisi tentang gadis kecilnya bersama seorang laki-laki Dan sisi lainnya tentang Tuan Alex yang menyelidikinya Membuatnya frustasi dan memikirkan kemungkinan lainnya Lebih baik aku pulang Ian berdiri meninggalkan setumpuk pekerjaan Biarlah sang asisten yang menghandlenya Kakak, lihatlah apa yang aku dapatkan Tersenyum senang Lexa membobol sebuah informasi dengan tingkat pengaman tinggi Sebuah perusahaan Hal mudah baginya Ya meski Alex lebih jenius darinya Namun tetap saja tidak bisa diremehkan Apa? Ini, bukannya ini perusahaan orang itu? Hem, bagaimana apa kita coba bermain-main Seperti dulu di perusahaan Deddy? Sudah sangat lama sekali aku ingin melihat ekspresi orang itu Hihi Bagaimana kalau buat perusahaannya bangkrut Biar tidak mengganggu momi? Tidak Kenapa? Ucap Lexa bingung Deddy sudah bilang jangan ikut campurkan Kenapa adiknya ini bisa lupa? Home, kakak benar Tapi bermain-main sedikit kan tidak apa? Senyum seringnya Lexa muncul Tangannya sudah tidak sabar bermain di atas keyboard Kalau di rumah, keduanya memakai laptop atau komputer Sedangkan kalau berada di luar rumah menggunakan iPad Kalau itu sudah kakak lakukan Lihatlah tuh Alex menunjukkan layarnya Huh, kakak memang tidak adil Padahal itu aku duluan yang memberikan ide Lexa mengerucitkan bibirnya sembah Seperti pupata Siapa cepat dia dapat Mana mungkin kakak lewatkan begitu saja Ucapnya santai Sudahlah jangan cemberut Kakak sudah menyisakan satu untukmu Retas semua CCTV yang berada di perusahaannya Ucapnya lagi Bagus Kakak menyisakannya satu untukku Jika aku tidak akan berbicara dengan kakak selama satu bulan Sambil mengetik keyboard dengan cepat secepat angin Sudah tuh lihat orangnya Ucap Lexa santai Bagus Omonganmu barusan yakin tidak ingin berbicara dengan kakak selama itu Ragu Alex dirinya tidak bisa membiarkan Sang adik kesayangannya itu mendiamkan dirinya selama itu Hah Kakak Lexa hanya bercanda kok Jangan diambil hati Benar Selidik Alex Ham Syukurlah Sambil mengelus dada pelan Kenapa kak Tidak kakaknya tidak ingin selama satu bulan itu sekamar dengan patung Gilanya padahal latihnya tidak Ih kakak nyebalin deh Sudah yuk kita fokus dulu Waktunya bermain Ucap keduanya penuh semangat Senyum seringan yang dipancarkan bagai bom waktu Meski keduanya masih anak-anak Kejenisannya melebihi apa yang bisa kita lihat Bermain di belakang layar Di belakang layar Prustasi Itulah satu kata untuk sang bos Yang dinginnya melebihi kulkas Pintu juga dinginnya kutub putara Semua karyawan tidak berani untuk membuat kesalahan sekecil apapun Jika tidak nasib mereka And dimanapun Tidak ada yang tahu Apa sebabnya hingga sang bos marah hanya karena hal sepele Tuan Arya tolonglah kami Ucap mereka serentak Beberapa orang menemui Arya Iya benar hanya Anda yang bisa merubah keputusan bos Hanya karena laporan kami yang kurang Tanda titik serta spasi kami harus hengkang dari perusahaan ini Melasnya Kumohon Tuan Arya tolonglah kami Kami sudah mengabdi di perusahaan ini sangat lama Bukan hanya 2-5 tahun saja Ucap serentak 5 orang itu yang berada di satu divisi Arya memijat pelipisnya merasa sangat pening Bukan hanya 1 atau 2 Melainkan sudah banyak karyawan yang dipecat Hanya saja Arya tidak membiarkan itu terjadi Jika tidak pekerjaan itu akan di handle dirinya Sedangkan pekerjaannya sendiri sudah sangat banyak Baiklah saya akan coba membantu Tapi kami akan menuruti semua perintah Tuan Arya Lembur pun kami zamanin deh Ucap salah satu dari 5 orang itu yang diangguki yang lain Bagus sekarang lebih baik kalian pergi ke tempat masing-masing Kerjakan apa yang belum selesai Terima kasih Tuan Arya Berdoa lah semoga bos bisa diluluhkan Mereka semua akhirnya pergi ke ruangan dengan tenang Halo bu bos Ucap Arya menelpon pria karena hanya bu bosnya ini yang bisa menjinakkan bosnya Ada apa Arya? Bingung pria yang mendapat telpon dari Arya Bu bos tolong kami Sungguh ambigu ucapan Arya membuat pria bingung Memang ada apa Arya hingga kamu membutuhkan bantuanku? Pria mengernyit pertanda tidak mengerti Itu Homsi bos memecat banyak karyawan Tolong bu bos bukannya saya tidak sanggup Tapi mencari karyawan baru sudah tidak memungkinkan dan juga sangat lama Ucap Arya panjang kali lebar Baiklah saya akan kesana nanti siang Tapi jangan bilang pada bosmu yang dingin itu Ketusnya Belum juga menjawab telpon Arya dimatikan sepihak oleh pria Sehingga membuat Arya sedikit kesal Tapi dia berusaha sabar sambil mengelus dadanya lembut Hai begini amat hidup gue Untung bos Kalau tidak aduh nasib-nasib jadi bawahan Sedangkan pria merasa kesal dengan kejadian tadi pagi sebelum suaminya berangkat Maklum masalah suami istri Kalau bukan itu apalagi Serta permintaan yang belum terpenuhi Seperti ada masalah di tempat kerja daddy Lihatlah kak Ucap Lexa melihat layar CCTV di ruangan dadinya Daddy bisa menyelesaikannya Biarlah Biarkan saja sekarang kita fokus pada orang itu Baiklah kalau kakak sudah bilang begitu Kita cukup bermain di belakang layar Seringai Alex muncul Mereka berdua pun memulai permainannya Tanpa peduli Meski ini masih di area sekolah Pria sudah siap dengan kotak bekal makanan yang sebelumnya dia masak Dengan semangat 45 Pria berangkat Meski dengan sedikit kesal Tapi demi perusahaan dia harus melakukannya Setelah sampai Pria langsung menuju ruangan CEO Namun sebelum masuk dirinya menghampiri Arya yang sedang duduk di kursinya Bu bos Akhirnya anda datang juga Sapa Arya melihat Pria datang Bagaimana ceritanya Ia seperti itulah bu bos Mari langsung saja ke ruangan bos Ucap Arya sopan Kemudian Pria berjalan duluan di ikuti Arya dari belakang Arogan sekali suamiku itu Emang gampang apa cari pegawai Omel Pria sambil berjalan karena mendengar teriakan Alex yang lantang Ceklek Tanpa mengetuk pintu Pria masuk Sudah ku bilang Jangan mengganggu ku Keras Alex dingin Cih Aku hanya mengantar makanan ini bukan untuk mengganggu Permisi Pria meletakkan kotak bekal di depan Alex Kemudian keluar dengan kesal Niat hati ingin merayu Malah mendapatkan teriakan yang membekakan telinga Honey Tung Brak